Petugas tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kabupaten Sarolangun menggelar razia pekat atau penyakit masyarakat dengan menyasar hotel, hiburan malam dan juga kos-kosan di wilayah Kabupaten Sarolangun. Petugas berhasil menjaring sepasang kekasih yang diduga berbuat mesum dan tanpa identitas sebagai pasangan suami istri. Pasangan kekasih ini hanya pasrah saat kedapatan kencan di kamar kos-kosannya. Oleh petugas gabungan razia pekat yang terletak di Kelurahan Sukasari, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Kedua pasangan kekasih ini saat diperiksa tidak dapat menunjukkan identitas sebagai pasangan suami istri dan langsung diangkut oleh petugas gabungan. Di kamar kos terpisah, petugas juga mendapati pasangan kekasih yang diduga hanya memiliki surat nikah siri. Kepala Satpol PP Muhammad Idros mengatakan, Dalam razia pekat ini terdapat beberapa pasangan kekasih dan belasan pemandu karoke atau LC. Sementara untuk pasangan kekasih, tanpa identitas jelas, akan dilakukan tindak lanjut agar pemilik kos tersebut lebih selektif dan tidak semparangan memasukkan ora. Muhammad Idros juga menerangkan, sesuai dengan surat edaran Bupati Sarolangun, agar para pengusaha tempat hiburan malam, warung remang-remang, segera menutup sementara. Selama pulang suci Ramadhan. Di pekat, bersama ik gabungan dari DND Cori dan juga dari Satpol PP, di mana kita dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadhan, memang sesuai dengan di bawah pemupati juga, diminta kepada seluruh hotel atau tempat-tempat hiburan, yang selama ini ada kegiatan-kegiatan waran malam, diminta untuk ditutup selama satu bulan. Masuk ada kampi-kampi tadi kita sudah mendatangi. Jadi harap kita mereka mengindahkan daripada hati bawah pemupati, dan kita kampaikan selama bulan suci Ramadhan ini, akan kita hadapi, jadi betul-betul menjaga kenyamanan, daripada maksudnya itu merasakan daripada kuasa, utama di malam hari. Nah, harap kita malam ini, kita tadi sudah mendatangi beberapa hotel, kemudian kos-kosan, dan juga tempat-tempat hiburan kape-kape, kita harapkan mereka mengindahkan dari apa yang sudah kita lakukan kekurangan. Melalui kegiatan operasi pekat ini, dapat memberikan efek positif bagi masyarakat dan tidak melakukan aktivitas meresahkan. Bagas Setiawan, Cik TV, laporkan. Terima kasih.